Ini masih dalam rentang yang sama ya seperti asumsi APBN di tahun depan, jadi menurut saya ini masih masuk koreksi yang wajar sih untuk rupiah. Karena memang angka APBN di tahun depan juga asumsi rupiahnya gak jauh-jauh di level sekarang. Padahal sebelumnya kita tahu rupiah sempat membukukan penguatan yang cukup kencang, namun Anda melihat apakah pelemahan rupiah ini akan cukup lama berlangsung atau akan ada titik di mana rupiah bisa kembali melakukan perlawanan terhadap Dolar Amerika Serikat? Enggak sih, karena kalau kita lihat rupiah menguat bulan lalu kan memang ada info yang sangat jelas ke obligasi kita. Gak juga sempat ada info di awal Juni ke pasang saham kita. Justru saya melihat ini termasuk dalam koreksi yang wajar, nanti kalau ternyata juga ada katalis positif lagi di perusahaan kita, dan info asing mulai masuk ke obligasi maupun ke pasang modal kita di saham, menurut saya juga kembali menguat. Soalnya kan dalam 6 bulan depan juga saya rasa akan banyak penelitian obligasi yang dirilis oleh kemerdekaan keuangan, dan itu menurut saya bisa menjadi pengolah rupiah karena akan banyak dan asing masuk. Karena memang obligasi Indonesia masih cederu menarik buat kelasnya, buat credit tracking-nya dengan yield yang lebih kini daripada negara lain. Oke, Jason kalau Anda melihat rentang rupiah, kalau misalnya pelemahannya berlanjut bisa sampai ke level berapa Anda perkirakan? Saya rasa sih melihat posisi cederaan devisa terakhir Bank Indonesia, dan juga sekadir dikas rupiah juga salah satu yang menjadi fokus rupiah pada Bank Indonesia, saya rasa sih ada kesulit ya dalam posisi sekarang kemudian 15 ribu. Maksudnya 15 ribu itu adalah level yang menurut saya akan dijaga sangat ketat oleh Bank Indonesia. Jadi kalau program kelemahan saya melihatnya mungkin kisaran 14.500 sampai 14.800, mungkin saya melihat ada potensi interpensi dari Bank Indonesia. Oke, kalau kita lihat berarti ini kemungkinan besar akan di level inilah pelemahan rupiah ya. Dan juga ini masih dikatakan tadi koreksi yang sehat.